Hai semuanya kembali lagi di channel akar yang saya inginir mungkin dah beberapa minggu ini karena kesibukan saya gak sempat membuat tutorial apalah segala macam lah jadi hari ini ya kita coba buat suatu pekerjaan teknik yaitu penyambungan kabel aluminium biasanya kabel SR yang sambungan rumah habisnya kalau lazimnya seperti kabel hitam dari tiang ke kawian meter seperti mungkin yang digambar ini Oh ya malamnya sengaja mungkin wajah saya tidak kelihatan agar saya lebih fokus ya jadi malam ini saya akan membuat sebuah tutorial Bagaimana cara menyambung kabel aluminium yang baik dan benar lazimnya kabel aluminium disambung dengan dua metode itu pertama dari korban ini kebiasaannya sih saya enggak paham kenapa seperti ini ada orang yang mau seperti ini tapi kalau lama-lama kabel aluminium itu disambung dengan metode korban bisa ada tarikan seperti ini tarikan seperti ini dia akan melepas aluminium ini sangat rentan korosi ya korosi kalau arusnya besar ini panas dia akan berkapur satu metode lagi ini adalah sambungan ekor babi ya satu metode lagi adalah sambungan sungsang sungsang atau sambungan terbalik ya tapi seperti ini metodenya disambung sambungan kalau yang kabel arah sebelah sini memperputar ke belakang yang ini berputar ke depan cuma dengan metode sungsang seperti ini saya takutkan dia tidak semua padat malam ini saya akan buat tutorial bagaimana menyambung sungsang seperti ini tapi dengan kondisi yang sangat-sangat lebih baik sangat-sangat lebih padat di kita akan buat tutorialnya bagaimana cara menyambungnya ini ya dua ya ini secara teknikal yang tidak bagus ada metode yang lebih bagus pertama kita persiapkan dulu anak harus ada tang potong isolasi katakanlah ini meter ini adalah cutter untuk membuka kulit kabel ini adalah tang kombinasi pertama harus kita lakukan adalah katakanlah ini ada dua kabel yang berbeda kerencana tidak mau sambung pertama yang pertama harus galungkan adalah kita estimasi lah berapa sepanjang mana sih kita sambung katakanlah kita mau nyamuk 9 cm 9 cm berarti ini ya teman-temannya tekanlah 10-10 cm seperti ini ya berarti otomatis sebelah sini juga 10 cm yang sudah lakukan pertama adalah membuka isolasi seperti ini ya ini hati-hati jangan terlalu tekan ini juga cukup berhati-hati yang menggunakan cutter ya karena bisa meluka metode penggunaan cutter yang benar adalah seperti ini tangan menahan kabel jempol kiri menolak jempol kanan seperti saya praktekan kalau seperti ini dia akan lebih terukur jadi kita tidak akan mudah meminimalkan lah atau aku pakai metode ini enggak kecelakaan ya teman-teman kemudian harus terluka dan telah kita buka solasinya sehap Hai terbuka solasinya Oh iya Hai kakak solasi hai 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 yang satu juga kita ukur sepanjang kabel yang pertama Hai ini 10 cm jadi ini juga sepuluh 10 cm Oke oke Hai pula Hai sama kalau kami Hai ini caranya konekan hai 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 lihat lagi tinggal terbuka Hai dunia-dunia buka oke 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 kita luruskan kembali jadi kita akan membuka lilitan ini kurang lebih kita akan meninggalkan satu bagian yang tidak kita akan membuka dua bagian jadi karena ini panjang 10 cm saya asumsikan saya tinggal adalah 4 cm ini ya 6 cm kita buka dulu kita buka oke kita buka ini dia luruskan 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 kita buka 6 cm jadi dua per tiga jadi dua bagian yang kita buka satu bagian yang kita tinggal luruskan 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 oke ya dia sudah membentuk seperti bunga yang pekar ini kalau sambungan SR ini ada 7 korn lihat ya teman teman ini juga sama dua per tiga bagian kita buka dua per tiga bagian berarti kalau ini kita buka ini disini disini oke coba coba kita lihat dulu sap sap oke teman teman ya sap 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 hal selanjutnya harus kita luruskan adalah kita menjoin ini harus hilang ya harus saling menyilang jadi ini bagian harus saling menyilang agar kenapa agar dia lebih kuat saling menyilang lihat teman teman jadi ini di belakang yang sedikit baru kemudian kita putar bisa lihat ya sudah terlihat kabel sebelah sini kan mendorong ke depan ke sebelah kiri saya ya pertama harus kita luruskan ini kita luruskan lebih dahulu ini jadi terlihat mana kabel kiri mana kabel kanan jangan salah-salah ya kita luruskan oke kemudian baru kita putar oke ini putarnya harus rapi ya harus jangan jangan sampai saling menyilang ya coba lihat saya putar perhatikan perhatikan putar ini 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 oke oke makin makin tidak menyilang ini makin bagus lagi kelihatan begitu sudah selesai oke 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 jadi saya tidak pernah mengingkak salah satu ya ya karena kalau saya mengingkar salah satu tidak rapi lagi terlihat nanti dan kurang padat lah tentunya oke 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 Sampai dia ketemu isolasi Hai yang bisa tenaga sendiri bagaimana dia lebihnya ya karena tadi berdiputar ke arah ke depan maka yang ini harus kita putar ke arah belakang Iya ya oke 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 Ini saja ya Hati-hati saja Waktu ini jangan sampai kecolok tangan Sampai terluka tangannya Karena ini cukup tajam Hati-hati saja Jadi setelah ini Jadi seperti ini Yang sisa-sisa ini kita potong Setelah ini kita potong Tinggal kita Tetatkan seperti ini Kita tetatkan Mengetatkannya seperti ini Satu nahan Satu Mutar Bisa terlihat disini Coba anda lihat Jika kita Sekali putar Banyak-banyak Rame-rame Sekali putar Ini Dengan Ini tentunya ya Anda lihat Siapa yang paling bagus tentunya Yang inilah Paling bagus Paling baik Paling baik Karena Kemungkinan untuk Korosi Juga lebih kecil ya Karena dia menyatu Kalau ini tidak menyatu sempurna Kalau ini lebih-lebih tidak menyatu sempurna Kalau ini lebih-lebih tidak menyatu sempurna Jadi saya Saya sarankan Tuh kabel aluminium Jangan pernah gunakan Sambungan metode Econ baby Karena tidak baik Jadi kalau kita isolasi Bahkan seperti Mungkin tidak terlihat Seperti ada Sambungan kabel ini Coba ya Karena ukurannya Compact Kecil Seperti ukuran kabel tentunya kita isolasi 262 lapis bahkan ukurannya sudah sebesar ukuran isolasi kabel saya rasa sekian tutorial cara menyambung kabel aluminium yang baik dan benar jika ada pertanyaan ataupun saran mohon dikomen di bawah jika berkenan mohon diklik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar tentunya dapat notifikasi terbaru dari channel ini mohon bantuannya untuk di subscribe terima kasih sudah menonton assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh